98,6 GCDFM, radio yang sebaiknya Anda tahu. Mitra GCDFM, saatnya mendengarkan ruang pengumuman siang. 98,6 GCDFM, radio yang sebaiknya Anda tahu. Selamat siang, Mitra GCDFM. Kali ini kembali bersama dengan saya, Bintang Sesya, di ruang pengumuman siang. Mitra GCDFM, pengumuman berasal dari PT Radio GCD. Oke, diumumkan kepada Anda yang ingin memasang pengumuman ataupun iklan. Kami persilakan Anda untuk datang langsung ke kantor pemasaran radio GCDFM. Dengan alamat Jalan Kusuman Negara nomor 222 Yogyakarta. Atau terlebih dahulu silakan hubungi link telepon kami di nomor 0274 381 872. Ataupun di 383 456 setiap hari kerja dan jam kerja. Demikian tadi, Mitra GCDFM isi dari ruang pengumuman siang GCDFM. Nah, akhirnya saya yang bertugas, Bintang Sesya, mewakili segenap kerabat siar, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, dan selamat melanjutkan aktivitas. 98,6 GCDFM, radio yang sebaiknya Anda tahu. Bintang Sesya, di tembang-tembang lawas lepas ruang pengumuman siang ya. Kali ini, Mitra GCDFM mau ngingetin nih, belum ngopi dari pagi, pantesan suntuk gitu. Makanya ayo ngopi yuk. Mau ngopi yang instan, yang serba simple, ataupun pengen kopi yang rasanya strong. Udah gitu, yang model kopi itu baru ada ampas-ampasnya gitu loh. Tidak usah bingung, Tragi Serepem. Semua pilihannya ada di top kopi gula aren. Tinggal pilih nih, kalau Anda suka yang praktis, minumnya top kopi gula aren instan. Rasanya kekinian, cocok banget buat anak muda hits masa kini. Dibikin panas cocok, mau dibikin dingin-dingin pakai es batu juga, woh, enak banget. Nah, buat Anda yang sukanya kopi yang ada ampasnya, minum ya. Top kopi gula aren tubruk dibuat dari biji kopi terbaik, kopinya strong, dipadu dengan manisnya gula aren. Dan masalah rasa udah gak dilakukan lagi, Tragi Serepem, legit banget. Mau pilih instan ataupun tubruk, gula arennya ya pasti top kopi lah. Paling nge-hits dan legit. Yaudah, Tragi Serepem, masalah urusan ngopi, silahkan serahkan sama ahlinya top kopi, kopinya orang Indonesia. 98,6 GPDFM, radio yang sebaiknya Anda tahu. 98,6 GPDFM, radio yang sebaiknya Anda tahu. Selamat siang, Tragi Serepem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasi-mosi hula, saya ikutan semangat soalnya lagunya tuh, aduh, semangat banget ya. Zigas, teman atau ratu. Jadi inget-inget dong, dulu kenalannya gimana ya. Sebenarnya kenalan sebagai teman atau sebagai ratu. Pakai makota apa enggak gitu. Siapa tahu di atas kepalanya dan tiaranya ya. Nah, Tragi Serepem, siang hari ini di jam 1 siang lebihnya 20 menit. Edisi Jumat 9 Juni 2023. Ini bintang balik lagi ya. Mudah-mudahan, Tragi Serepem semuanya masih terhibur. Konsenin GIs Serepem. Kalau aku tebak-tebak nih, bukannya sok kepedean ya, Tragi Serepem. Jelas harus terhibur lah. Kurang apa coba, lagunya anak-anak semua kan. Maka nih, Tragi Serepem, jangan pernah pindah channel radio anda. Tetap stay tune di 98.6 GIs Serepem. Terus infoin ya, ke teman-teman, ke pacar kamu, ke mungkin keluarga di rumah, ya. Sahabat, kerabat. Pokoknya, kalau perlu orang satu kabupaten dikasih tahu semua. Kalau mau nyatakan radio ya, GCD aja. Oke-oke punya, bisa sambil bikin Tragi Serepem semuanya karokean. Oke? Dalam Tragi Serepem, siang hari ini kita kembali ketemu di opsi obrolan siang GIs Serepem. Dan, saya akan membahas masalah. Masalah apa ya? Malu saya jadinya mau ngomong nih. Masalah cinta-cintaan. Aduh, berasa jadi kayak anak muda lagi. Loh, kok anak muda lagi? Ada kata lagi? Jadi ngebongkar aib diri sendiri ya. Ketahuan deh kalau udah tua. Tapi gini loh, Tragi Serepem. Bicara masalah cinta-cintaan sebetulnya bukan hanya hak miliknya anak muda aja. Dan, nyatanya, yang namanya perasaan cinta, perasaan sayang, perasaan saling mengasih, itu kan harus kita miliki. Dari mulai yang masih kecil-kecil, sampai dengan yang sudah berusia lanjut gitu. Cinta itu kan bentuknya macam-macam ya, Tragi Serepem. Orang yang dituju juga macam-macam. Cinta sama orang tua, cinta sama anak, cinta sama pasangan suami atau istri. Termasuk cinta sama pacar ya. Cinta sama sahabat, cinta sama teman-teman kita. Cinta sama apa ya, Tragi Serepem. Kerjaan kita, cinta sama uang, lagi-lagi uang. Ada loh orang yang cinta banget sama uang. Makanya mereka cenderung jadi workaholic, yang penting mah duitnya banyak gitu. Urusan yang lain-lainnya antar. Cinta juga sama menjaga kesehatan, ada. Cinta untuk meraih prestasi, haus terus untuk berprestasi dalam bidang apapun. Pokoknya cinta itu bentuknya macam-macam. Namun untuk lebih mengerucutkan lagi, obrolan kita siang hari ini saya akan ngebahas masalah cinta sama pasangan kita. Dan ini lebih ke arah cinta sama pacar sih ya, pasangan yang belum resmi. Kenapa saya bilang belum resmi ya? Karena belum disaksikan oleh para tetangga, kanan kiri, depan belakang, para kerabat. Dan belum ada kata sah, belum disahkan juga oleh Pak Naib. Jadi belum ada janji di depan Tuhan ya, trakis repel. Cinta sama pacar. Yang lagi jaga cinta sama pacarnya sih berbunga-bunga. Tapi gimana nih kabarnya buat anda yang kayaknya entah kenapa nih lambat laun semakin kesini kok semakin ngerasain si pacar tuh tambah nyebelin ya mbak. Dulu-dulu gak gitu, dia tuh anak manis banget. Sekarang tuh aduh banyak ngeselinnya. Rasa-rasanya aku pengen bawa aja mbak ke pasar, terus aku tukerin. Ini kalau saya tukerin kerupuk dapet berapa karung bu, pacar. Oh, saking sebel nih ya soalnya. Entah kenapa ya, trakis repel. Emosi gak bisa ditahan-tahan gara-gara ngadepin pacar yang emang kadang-kadang suka nyebelin. Tapi sebelum anda dikuasai oleh amarah ya, mendingan cari tau dulu aja kenapa kok dia bisa berubah jadi nyebelin kayak gini. Dan yang jelas kita harus cari tau juga bagaimana sih caranya menghilangkan rasa kesel sama pacar kita yang nyebelin. Nah kalau saat ini anda lagi di tengah-tengah ngerasain kesel dengan pasangan anda atau kalian berdua lagi sering banget demi berantau mulu. Padahal lagi gak ada dalam situasi tergabung dalam suatu diskusi forum gitu. Berasa kayaknya maunya gontok-gontokan, mulu berantau, mulu ya. Nah tentu aja ini akan bikin pusing tujuh keliling ya, trakis repel. Sep, satu keliling aja suka pusing, cape pula ya. Keliling stadion maksudnya, apalagi tujuh kali ya gak sih. Nah tentunya, trakis repel hal ini jadi hal yang wajar banget terjadi sama pasangan. Baik itu statusnya masih pacaran ataupun mungkin pasangan resmi yang sudah suami istri. Kalau lagi emosi tentunya gak untuk kita karena ada perasaan rindu, sayang. Aku tuh sayang, aku tuh cinta. Tapi campur gengsi juga yang akan bikin kita segen untuk menghubungi dia lebih dulu. Nah saat lagi kesel sama pasangan, usahakan kita menyimbangkan emosi supaya suasana perdebatannya gak panas dan gak mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Terus gimana nih, trakis repel, caranya buat menghilangkan rasa kesel sama pacar yang mungkin saat ini lagi banyak bikin keselnya. Sabar, sabar. Nyebar kodong koro, sabar sawetoro. Apa tau ini? 98,6 GCD FM, radio yang sebaiknya Anda tahu. Opsi Sisi Oberlan Siang di Kerepem Oke, Mentergi Serepem balik lagi nih sama Bintang di Opsi Oberlan Siang. Kita akan cari tahu gimana caranya yang ngilangin kekeselan sama pacar yang lagi nyebelin banget. Rasanya pengen diuntel-untel. Tapi kok sayang, gimana dong jadinya kan dilemah ya Mentergi Serepem. Kau tau gak tipsnya gimana untuk meredam kekeselan? Yang pertama adalah, ya harus balik dulu ke diri kita sendiri lah. Introspeksi diri itu wajib. Dengan kita mengintrospeksi diri, kita akan tahu kira-kira apa ya sebab dari kemarahan dia sama, kemarahan kita sama dia gitu. Kita harus paham, kira-kira topik yang membuat kita marah tersebut, pantas gak ya diperdebatkan sama si dia? Jangan sampai kita nih buang-buang energi untuk emosi padahal yang sebenernya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Contohnya aja, dia tuh lagi nyebelin banget kalau dia lagi udah janjian nih, udah jauh-jauh hari janjian, terus terlambat datang karena ketiduran misalnya. Aduh, sorry, aku baru nyampe ketiduran. Kan rasanya kayaknya udah umop ya Mentergi Serepem ya di hati, di kepala gitu kayaknya. Gemes. Aduh, Mentergi Serepem tentunya ini bakal ngundang rasa kesel dan bukan berarti juga kita harus merusak hari-hari kita dengan ngambak karena masalah sepele tersebut. Cari tahu aja dia ketiduran kenapa. Bisa jadi mungkin memang dia lagi ngerjain suatu kerjaan di rumah yang bikin dia harus begadang ya di malam weekend yang udah dijanjiin jauh-jauh hari. Karena memang dikejar deadline, dia harus segera selesai. Jadi kita harus tahu gitu alasan dia ketiduran kenapa. Kalau memang hal ini jarang-jarang dia lakukan, coba dimaklumin aja atau bisa jadi juga dia ketiduran karena memang lagi gak enak badan gitu. Dia lagi gak bisa istirahat di malam hari, jadinya bawaan yang ngantuk, boboknya baru bisa pas udah pagi ketiduran deh gitu kan. Bisa aja kan. Kayak gitu alasannya ya Mentergi Serepem. Jadi sebaiknya bicarakan baik-baik sama pasangan dulu. Nah kemudian Mentergi Serepem utarakan perasaan kita. Jeleknya nih kadang-kadang kita ini bersikap males, enggan untuk ngomong apa yang kita rasakan. Entah itu hal yang menyenangkan atau hal yang bikin kita bete atau marah. Kan sering ya sikap kita ini kalau lagi kesel mendingan diem gitu. Biasanya nih kalau kayak gini akan bikin pasangan kita kebingungan, dia gak akan tahu Mentergi Serepem kalau gak kita kasih tahu. Jadi ketika kita kesel sama pacar, coba deh untuk utarakan aja apa yang jadi kesalahannya. Tapi tentu dengan bahasa dan nada yang baik ya. Jadi gak mengundang kemarahannya balik gitu. Jadi takut-takutnya tadinya mau ngomong baik-baik, ngobrol baik-baik malah jadi berantem. Nah untuk bisa bercakap-cakap yang baik sama pacar, ini harus memperhatikan nada suara Mentergi Serepem. Kalau marah, tanpa kita sadari nada suara kita pasti akan meninggi. Ini menunjukkan kalau emosi kita lagi naik-naiknya nih. Nah meskipun lagi kesel banget, usahakan kita ngejaga nada suara ketika kita berbicara. Sama orang lain, sama siapapun, termasuk sama pacar kita sendiri. Karena kalau misalnya kita gak bisa kontrol, yang ada malah kita ngebentak-bentak, yelling atau berteriak sama dia. Dan dia bakal makin males ngedengerin kita. Justru mungkin kita akan ditinggal, terus memperburuk hubungan kan. Jadi usahakan kontrol nada suara ketika berbicara untuk menyampaikan rasa kekesalan kita. Nah yang selanjutnya Mentergi Serepem adalah menunda. Maksudnya disini adalah kalau kita lagi kesel-keselnya, lagi kebawa emosi, dan belum siap untuk mengutarakan daripada nanti jadinya meledak-ledak, ya lebih baik ditunda dulu untuk berbicara dengan dia. Kita gak perlu buru-buru untuk menyelesaikan masalah kalau lagi benar-benar kesel dan sulit untuk mengontrol emosi. Menjauh sejenak untuk menenangkan diri. Turunin dulu emosinya sebelum memulai diskusi sama si dia. Apa yang bikin anda kesel? Kalau perlu dicatat dulu nih beberapa hal yang bikin kita kesel sama pacar kita di sebuah notes atau kertas gitu ya. Supaya kita kalau lagi ngomong gak keluar dari topik permasalahan. Kemudian Tragi Serepem, lampiaskan amarah kita dengan kegiatan yang positif. Sebenarnya Tragi Serepem, amarah ini merupakan emosi yang sangat lumrah wajar dan manusiawi. Dan gak ada yang salah dengan melampiaskan kemarahan. Karena bikin perasaan lebih tenang. Tapi usahakan ya, jangan dengan hal yang tidak baik. Lampiaskan kemarahan tersebut untuk kegiatan yang positif. Kalau lagi marah, olahraga. Ngelukis, tulis lagu, bikin cerpen, masak, apa-apa aja deh bersih-bersih rumah juga gak apa-apa. Kalau kayak gini nih, biasanya akan membangkitkan mood menjadi lebih baik. Dan kita akan segera bisa melupakan rasa emosi. Paling tidak bisa menekan atau mengontrol emosi kita. Selanjutnya Tragi Serepem, lagi bete tingkat dewa. Yaudah, pergi jalan-jalan lah. Hilih, hilangkan kekesalan ini dengan cara dia menghibur diri sendiri jalan-jalan gitu. Entah sama temen, sama keluarga. Secara ini terbilang sukses loh Tragi Serepem untuk bisa melupakan perasaan tenat sementara. Selain itu, kita akan jadi ngerasa lebih tenang saat menghadapi masalah. Dan lebih gampang untuk memutuskan sebuah keputusan. Kemudian Tragi Serepem, jangan lupa keep smile, tersenyum ya. Emang bakal susah banget sih, kalau lagi kesel, lagi pengen marah, tapi serunya senyum gitu. Mana ada orang yang bisa, tapi ada loh kalau kita mau. Awali dengan sebuah tarikan nafas pelan dan dalam. Ini akan membuat kita ini bisa kembali tersenyum. Walaupun kita lagi ngerasa kesel atau marah. Karena hal ini akan sangat berdampak bagus sama mood kita. Karena tersenyum akan bikin suasana hati membaik. Sifat Anda bisa lebih positif. Maka perasaan hati pun akan ikut positif. Lalu yang selanjutnya adalah jangan menyalahkan orang lain. Waktu sedang emosi, perasaan kita jadi gak kekontrol. Hal ini menyebabkan kita jadi ikut-ikutan menyebalkan di mata orang lain gitu loh. Orang yang gak tau apa-apa bahkan. Biasanya nih orang yang lagi marah, ini cenderung akan cari kambing hitam. Menyalahkan orang lain, lebih-lebih pasangannya sendiri yang membuat kesalahan. Hal ini kadang dilakukan gak sadar ya untuk meringankan beban dan perasaan yang lagi kita rasakan. Namun tentu saja, hal ini akan berdampak buruk nih sama orang lain. Orang yang tidak tau menau tentang masalah Anda. Sehingga sangat terlalu diperhatikan ya Menteri Gisre Fem. Kalau lagi marah, hendaknya jangan menyalah-nyalakan orang lain ataupun pasangan. Supaya tidak memperkeruh suasana nih Menteri Gisre Fem. Nah selain dengan cara-cara tadi, masih ada juga nih Menteri Gisre Fem dengan minta maaf. Yang gak ada ruginya loh buat minta maaf lebih dulu. Minta maaf kan bukan berarti kita kalah. Minta maaf ini kemenangan atas diri sendiri. Dengan minta maaf duluan, berarti kita bisa menumbangkan rasa egois yang lagi kita rasakan. Dan ini akan memicu dia untuk ikutan minta maaf. Dengan begini, kita akan lebih mudah untuk diskusi dengan kepala yang dingin. Kemudian Tragi Gisre Fem berpikir yang panjang. Karena biasanya orang emosi tuh gak mikir jangka panjangnya ya. Yaudah berantem-berantem aja. Kadang-kadang terucap deh tuh keputusan yang gak dipinginin sebetulnya. Seperti kayaknya putus misalnya. Kalau udah begini siapa nanti yang bakal nyesel Menteri Gisre Fem? Apalagi putusnya akhirnya karena masalah sepele kayak tadi ketiduran. Padahal nyata-nyatanya ada tau alasannya kenapa. Yang terakhir, dengan melatih kesabaran. Bertengkar, berantem sama pasangan memang resiko yang gak bisa dihindarin. Karena gak semua hal yang kita satukan itu pasti bisa menyatu dengan sempurna ya Menteri Gisre Fem. Karena pasti menyatukan dua hati, dua kepala, dua manusia itu susah. Akan ada suatu konflik entah kecil atau gede dalam menyatukan hal-hal yang dimiliki oleh orang yang berbeda. Maka sabar ini merupakan cara menghilangkan rasa kesal yang paling ampuh. Karena sebenarnya selain dirinya sendiri, kita juga harus tau bagaimana cara memahami orang lain dengan baik. Tadi itu beberapa cara untuk menghilangkan rasa kesal sama pacar yang bisa coba kita praktekkan. Saat kita lagi ngalamin kondisi, ya mungkin pacar lagi nyebelin. Pasti bakal susah ya di awal ya. Tapi kalau kita punya keinginan untuk memperjuangkan hubungan, gak ada salahnya untuk memikirkan lebih jauh ke depan tentang hubungan Anda berdua. Jangan sampai Anda sendiri yang merusaknya hanya karena masalah kecil yang harusnya tidak menjadi sumber pertengkaran hebat. Semoga berhasil dan tetap semangat ya teman-teman ya. Saya harus pamit undur diri dari opsi untuk hari ini. Insya Allah ketemu lagi hari Senin. Happy weekend buat semuanya, Mentergi Serefem. Sebelum saya tutup, saya akan putarkan satu lagu yang lagi inspiring banget. Ini lagi viral banget. Dari Putri Arianyi, Lenn Lens. Ini lagu yang bawa dia dapet golden buzzer di American's Got Talent. Mau tau kan? Kayak gimana? Ini cantiknya si Putri. Ini dia cantik hati, cantik paras. Masya Allah luar biasa. Ini menginspirasi banget ya. Karena dengan kekurangan, penglihatan yang tidak sempurna, Putri bisa berusaha untuk mewujudkan impiannya. Semoga juga jadi bahan inspirasi buat kita. Always stay positive, always count to others, and avoid conflict. Matar Sembanuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arufah. Parang. 98,6 GCDFM. Radio yang sebaiknya Anda tahu. Ada membelah angkasa, mati suara merdu. Musik yang ada di dunia, hanya di KCDFM. Terima kasih.